Halo Munix Lover, selamat datang di Munix Channel Yeay, Kak Fitri Mawar disini Kalian kangen sama Munix Channel gak? Nah sekarang kan kalian lagi libur di rumah nih Stay di rumah selain sekolah online Jangan lupa nonton juga Munix Channel Sekarang mau bahas apa jangan lupa di subscribe dulu Nah di video kali ini Kak Fitri mau ada haul Wah haul apa nih? Tentu saja haul squishy yang kalian suka banget Nah squishy apa yang Kak Fitri haulin? Dan tentu saja kalian udah liat kayaknya ya di thumbnail Dan langka juga di Munix Channel gak pernah lakuin ini Jadi squishy apa? Ini dia Tadaaa, yeay haul squishy common Wow, Kak Fitri disini ada 3 squishy common Tapi Kak Fitri ini kan squishy license No, ini tuh semuanya squishy common Jadi sekarang kita liat satu-satu dan bahas satu-satu Yeay, disini Kak Fitri ada 3 squishy common Kak, squishy common tuh apa? Squishy yang tidak bermerek atau tidak berlisens Atau izin membuat karakter gitu Jadi ini tuh squishy yang gak bermerek gitu Jadi murah meriah banget Yang buah ini Kak Fitri beli di online shop Yang ini beli di supermarket deket rumah Wow, lucu banget kan? Pasti diantara kalian punya squishy-squishy ini dijamin Karena ini harga terjangkau banget Harga bersahabat banget Tapi meskipun murah Tapi gak murahan Ini bener-bener bagus banget Sekarang kita liat satu-satu ya Sebenernya semua squishy ini tuh dibeli udah lama banget Udah 2-3 bulan yang lalu Squishy-nya ini tuh bukan alpaka Alpaka ya? Atau lama Lama tuh kayak Apa? Kayak untah Tapi versi mininya kayak kuda Dan keledai gitu Nah ini tuh harganya Kak Fitri beli di supermarket deket rumah Rp21.500 Emang ini di online ada yang lebih murah juga Tapi Kak Fitri mumpung nemu Jadi dibeli deh Tuh ini kemasannya Kita squish dulu sebelum dibuka Seperti biasa Tuh Ini enak juga loh Murah meriah Tapi enak dan lucu Ini kayak bentuknya tuh kayak cookies Sugar cookies gitu ya Tada Wow lucu banget ya ampun Ini gak bisa berdiri yaudah Ini lembut loh Rp20.000 gitu loh Selembut ini Wow Ini lumayan besar juga Tuh setelah pak tangan Ini wangi loh Hmm Wangi buah dan bunga gitu Kita squish Uh Ini slow juga loh Soft and slow Gak kalah sama yang bermerek Next yang selanjutnya Ini ada sumikogurasi Yang dinosaurus sama yang kucing Ini tuh cigirinya gitu Tapi Kak ini kan license No ini tuh common Ini tuh memang mirip sama yang license Yang mereknya apa ya Sun X kalau gak salah ya Ada sumikogurasi yang cigirik kayak gini Nah ini tuh ada yang kawenya Yang commonnya Yang palsunya lah gitu ya kasarnya Ini tau gak Kak Fitri beli berapa Ini tuh cuman Rp10.000 Wow Kita squeeze dulu sebelum dibuka Tuh Wuuu Ini empuk dan gembul berisi Tuh slow juga Yang kucingnya Yang ini gak slow Tada Ini dia sesudah dibuka plastiknya Ini cukup soft juga Tuh Dan detailnya bener-bener sama Sama yang ori Cuman Kak Fitri gak punya yang license-nya Jadi gak bisa bandingin Ini kalau disatuin jadi kayak share bread gitu ya Tau gak share bread I bloom yang bisa dibelah gitu kan Mirip banget ya Tuh ini pas dibuka plastiknya Lebih enak gitu Tuh Wow Nah sekarang Kak Fitri mau Krispekin yang Alpaka inilah ya Panggilnya Alpaka aja Soalnya mirip lama juga Maksudnya Di Kak Fitri ada plastik Yang ukurannya 11 Soalnya yang nomor 9 Segede gini Tuh Pasti ini kan 10 11 Gak mungkin 12 Dan ini ada kertas Kita bungkus dulu Biar apa Ayo coba Yang rajin nonton Cara Krispecnya Munix Channel Pasti tau banget Ini buat apa Buat Biar gak kesat Masukinnya Dan gak kesayat Ujung plastik Yang runcingnya nih Ini gak akan Kak Fitri Press Body Soalnya ini tipis gitu Tinggal dilipat aja Tapi ini plastiknya pas banget Kalau kalian gak punya Pembolong kertas Kalian cukup gunting aja Disini Tuh Kecil aja Dua Sekarang kita keluarkan Kertasnya Tuh Ini Misalkan bentuknya Gak berubah Tarik deh Tuh Masih bisa dilipat Untungnya Terus setelah tipis Kalau kalian punya Stiker Tuh Kita tempel disini Jadi lucu banget Tuh Next Kak Fitri Mau Krispekin Yang sumikogurasi ini Dan ini ada Gantungannya Halo Harus dikeluarkan Gimana Caranya Yaudah bikin Lubang aja Sebesar Si gantungannya Biar bisa keluar kesini Iya kan Iya kan Tuh Ngukurnya kayak gini Kalau kalian punya penggaris Lebih bagus Pakai penggaris Ini diameternya berapa Ujung ke ujung Tuh Tada Perjuangan yang sangat sulit sekali Tuh Ini kalau udah sampai ujung Diteken kayak gini Digepengin Biar ininya Pas banget sampai ujung Tuh Ininya udah keluar kan Tadi udah dipotong Sebesar lingkaran ini Ininya digepeng-gepeng Seperti biasa Terus ke bawah Tuh Rapih kan Slotipin disini Nah tadi berhubung Yang warna kuningnya Nyala banget Jadi silau Bagian bawahnya Udah kapiti guntingkan Terus ini lipat ke tengah Yang belakangnya dulu Terus yang depan Bawa ke tengah Nah slotipin dulu Tengahnya disini Nah tengahnya udah dislotipin kan Tuh Jadi ini tinggal digepeng-gepeng Digepeng-gepeng Gepeng-gepeng Lalu bawa ke tengah Tuh Dua-duanya Terus lotipin Yeay selesai juga Udah kapiti krispekin Ini dengan Berkeringat sekali Masukinnya pas banget Ukurannya tuh Wow Tapi rapih banget ya Tuh Jadi yang Cara ngeluarin Yang ada gantungan yang gini Bikin aja Lubangnya Sebesar Lingkaran ini Tuh Lucu kan Sekarang kita squish Nah kalau yang Press body kayak gini Pasti squishnya dari sini Soalnya ini kan runcing banget Disininya Udahnya dirapihin lagi Biar gak cepet kusut Next yang ini Yang ini cuma dilipat biasa aja Tadi squish Tuh Dirapih banget ya Tapi jangan lupa Kalau kalian mau mainin squishy Sebelum dan sesudahnya Harus cuci tangan Karena apa Biar bersih Plastiknya gak cepet Butek gitu Yeay Selesai juga Video kali ini Gimana menurut kalian Seru banget kan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe juga Jangan lupa di klik loncengnya Supaya kalian dapat notif Dari Munix channel Jadi update Kalau ada video baru Jadi see you in the next video Bye Stay safe